Intro Sebagai daerah yang beragam dengan bermacam-macam agamanya, Polres Bitung menggelar diskusi bersama beberapa unsur elemen masyarakat. Dalam FGD kali ini, sejumlah elemen baik akademisi, LSM, tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta pihak lainnya memberikan masukan bagaimana agar hoax bisa dicegah dan ditolak di masyarakat. Sementara itu, Kepala Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal Kantor Kesiah Bandaraan dan Otoritas Kelas 1 Bitung Kapten Jemi Sumakut menyampaikan bahwa hoax ini menjadi salah satu perhatian penting yang harus dicegah melalui sinergitas seluruh pihak termasuk masyarakat. Menurut Jemi, Indonesia yang kaya perbedaan baik suku, agama, ras, dan lainnya itu yang harus menjadi media mempererat persatuan dan kesatuan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Teman-teman dari kepolisian dalam hal ini, Mabes Polri, bahwa kegiatan kami kebetulan kita di Bitung ini menyepakati dengan bekerjasama teman-teman kepolisian, khususnya Pak Kapolres kita, Pak Dilumun Ginting, bahwa betapa kita harus melihat dan menikapi tentang hoax serta radikalisme. Pendapat kami dan kita sepakat bahwa hoax ini tentu adalah berita bohong atau berita palsu. Dan radikalisme tentu kita melihat bahwa ini juga merupakan kegiatan yang tentu harus kita tangkal, cegah, antisipasi, mengingat ini bahaya yang sangat latin sekali untuk memecah belah keberadaan kita sebagai satu bangsa atau NKRI. Nah, oleh karena kita di sini tentu memiliki suatu kesungguhan hati di dalam kita menindaklanjuti kegiatan FGD ini dengan suatu konsep yang jelas, dengan suatu katakanlah sinergitas tidak cukup hanya di dalam teori atau di dalam pertemuan cakap-cakap ini, tapi kita sepakati bagaimana implementasinya. Dan itu tentu dukungan dari teman-teman kepolisian dan semua elemen bangsa. Kita bicara di Bitung dulu lah, tidak usah terlalu jauh di mana kita memelihara dan menjadi suatu khas di Bitung bahwa kita boleh berbeda-beda baik suku, agama, atau mungkin ras, tetapi kita satu, bagaimana kita cinta, membela, dan merawat NKRI. Demikian dari kami. Sedangkan menurut Polres Bitung, si Jawi ini paham radikal di Bitung sendiri untuk level atau tingkat di setiap agama, suku, dan yang lainnya dirasa belum ada yang berkembang. Kapolres juga menutupkan kalau di daerah lintasan itu memungkinkan. Memang disinilah tempat lintasan daripada kapal, akan tetapi untuk masyarakatnya sendiri sama-sama sudah bekerjasama dengan polisi untuk mencegah hal tersebut. Terima kasih, jadi untuk kegiatan FGD ini prinsipnya memang begituan alhamdulillahnya kita yang terundang malahan. Jadi toko masyarakat, toko agama yang inginkan memang adanya suatu konsep bahwa FOAX itu adalah hal yang memang tidak boleh dilakukan. Disampaikan tadi dari diskusi juga, jempol itu sekarang lebih berbahaya daripada mulut. Jadi kalau cegah tanggalnya memang bentuk sosialisasi yang kita laksanakan dan sudah kita sampaikan juga tadi ada beberapa masukan dari tenaga pendidik dan guru. Kita nanti sampai ke level SMP, SMA itu masuk kita untuk memasangkan sosialisasi dan menyampaikan bahaya daripada orang. Jadi deklarasi untuk sharing sebelum dikirim. Jadi kalau kita sekarang membiasakan itu dengan bentuk kegiatan-kegiatan yang memang sampai dari tingkat tinggi sampai dengan ibu dan anak. Jadi itu yang kami sampaikan. Ya, teman TV lain, sedangkan online. Pak, terakhir Pak mungkin, sejauh ini Pak, radikalisme di Bitung seperti apa Pak? Untuk di Bitung, radikalisme untuk di level daripada tingkat, daripada setiap daripada agama, suku dan hal lainnya, saya rasa belum ada yang berkembang. Kalau berkaitan dengan daerah lintasan yang sering disampaikan itu memungkinkan. Karena memang disinilah tempat lintasan daripada kapal, tapi untuk masyarakatnya sendiri sama-sama sudah bersama dengan polisi untuk mencegah atas ini. Dari Bitung, Sulawesi Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.